Para penggemar jengkol saatnya merapat di kota Jambi ada festival kuliner jengkol. Tidak hanya dimasak semur atau gulai, jengkol di festival ini diolah beragam. Mulai dari bistik jengkol hingga burger jengkol. Sementara bagi anda yang suka kudapan mochi, ada nih variasi baru dari mochi khas Pontianak. Tidak berbentuk bulat, melainkan kotak. Jengkol, makanan favorit bagi banyak orang di Indonesia, biasanya diolah dengan cara disemur atau dimasak bersama bumbu gulai. Tapi ternyata jengkol bisa diolah menjadi menu yang berbeda dan kekinian. Seperti yang bisa kita jumpai dalam festival kuliner jengkol di kota Jambi yang digelar sejak Sabtu pagi ini. Mulai dari jajanan tradisional onde-onde jengkol yang diselimuti parutan kelapa dengan isi gula merah cair. Ada juga bistik jengkol yang lengkap dengan siraman saus barbecue dan salad. Burger jengkol serta nugget dan bakso yang juga berbahan dasar jengkol. Nah selain diolah menjadi menu kuliner kekinian, kreasi lainnya yang disajikan peserta dengan bumbu khas Jambi yakni perkedel jengkol. Perkedel yang identik berbahan kentang kali ini diolah penuh dengan menggunakan jengkol. Wah menarik ya. Ngasih tau lah bahwa jengkol bisa dibikin ini, 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 ini. Nanti mainstream lah gitu. Saya mikir kan hampir mirip dengan tempe teksturnya karena kalau stick tempe ada resepnya. Jadi saya diru aja itu. Ini kreasi pertama bu ya? Kreasi pertama. Dalam festival ini, penilaian hasil menu kreasi olahan jengkol dinilai dari segi rasa, bentuk yang menarik dan nilai jual. Kalau Jambi punya aneka olahan jengkol, Kalimantan Barat tepatnya Pontianak punya kuliner mochi. Berbeda dengan mochi sukabumi yang berbentuk bulat dengan isian kacang di bagian dalam, mochi Pontianak bernama Kalochi ini berbentuk kotak dan ditaburi bumbu kacang yang manis. Bagi warga Bandung, tidak usah jauh-jauh pergi ke Pontianak untuk mencicipi Kalochi. Di Taman Kopo Indah, Kabupaten Bandung, ada kedai Kalochi yang menjualnya menggunakan mobil. Di tempat ini, pembeli bisa menyaksikan langsung proses pembuatan dan penyajiannya. Pertama, adonan tepung ketan yang sudah dimasak kemudian dipotong memanjang. Kemudian adonan diberi taburan kacang tanah yang sudah diberi gula kemudian disangrai dan dihaluskan. Mochi diaduk hingga merata lalu dipotong kotak kecil-kecil dan disajikan. Enak aja gitu, rasanya kenyal, kenyangnya enak, sama lembut gitu. Dalam sehari, Kalochi bisa laris hingga 200 porsi dengan menghabiskan 10 hingga 15 kilogram tepung ketan. Untung harganya, satu porsi Kalochi ini dijual 10.000 rupiah dengan beragam rasa. Mulai dari original, pandan, green tea, taro, coklat, hingga durian. Tim Liputan, CNN Indonesia